Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Jawa Timur mencatat selama 4 bulan terakhir kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak di Jawa Timur sebanyak 25 kasus dan 14 diantaranya meninggal dunia. Hingga saat ini kasus gangguan ginjal akut misterius mulai turun. Selain adanya lerangan untuk meresepkan penggunaan obat dalam bentuk cair atau sirup, tenaga kesehatan juga gencar melakukan sosialisasi deteksi dini penyakit gangguan ginjal akut. Ketua IDAI Jawa Timur, Dr. Samsul Arief menyatakan dari data yang diterima dari dua rumah sakit rujukan utama. Dialisis anak, yakni RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan rumah sakit Saiful Anwar Malang, jumlah kasus gangguan ginjal akut pada anak sebanyak 25 kasus dengan jumlah kematian 14 kasus, yaitu pada periode Agustus hingga November 2022. Dr. Samsul juga menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya jumlah pasien gangguan ginjal akut di Jawa Timur diantaranya karena kebijakan pelarangan obat sirup yang diduga mengandung unsur kimia penyebab gagal ginjal akut. Dokter sampai saat ini sesuai dengan anjuran, tidak menuliskan resep sirup, kecuali dry sirup, antibiotik dry sirup itu sirup kering, sirup yang dari pabriknya itu dalam bentuk bubuk, kalau kita beli di apotek dicampur air, nah itu pelarutnya air, bukan seperti obat-obat yang dilarang itu, obat-obat panas, obat di hari itu pelarutnya dikhawatirkan kontaminasi terjemar etilendrico.